Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kembali lagi berjumpa dalam program Sapa Kasol Dan di pagi hari ini kita akan berbicara tentang persiapan arus mudik di tahun 2023 Bersama kami sudah ada General Manager Angkasa Pura I dari Bandara Samsudinur, Bapak Doni Subardono Assalamualaikum Pak Dono Waalaikumsalam Sehat Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Pak, kalau kita berbicara tentang persiapan arus mudik Ya Tentunya akan berbeda Bukan akan berbeda tapi pasti berbeda dengan tahun yang lalu Karena yang sekarang sudah tidak menerapkan lagi PPKM seperti itu Ya Bagaimana persiapan di Bandara Samsudinur? Kesiapan sebenarnya standar Kang Jadi ada rencana nasional kayak ada disiapkan posko Kemudian ada extra flight atau yang mengajukan penerbangan di luar jadwal biasa gitu Kemudian yang berbeda mungkin adalah di pandemi kemarin ada pembelajaran kita tentang management of traffic Artinya kita akan memaksimalkan jumlah SDM kita melayani sesuai dengan jumlah penumpang yang ada Itu nanti lebih optimal jadi supaya pelayanan penumpang juga lebih maksimal lagi Tadi ada yang berbeda seperti apa Pak? Kalau jaman dulu sebelum pandemi itu kita main pukul rata lah Jadi dinas hari ini besok dan kemarin itu sama gitu Nah kalau yang di tahun ini mudah-mudahan kita bisa sudah menerapkan namanya management of traffic Sehingga yang petugas yang stand by dan melayani itu akan sebanding dengan jumlah penumpang yang akan kita layani Berarti dari pandemi kemarin ada pembelajaran? Ada pembelajaran Jadi ada pembelajaran positif ya? Tapi ready Pak dengan seperti ini? Insya Allah siap Ada penambahan jumlah anggota atau bagaimana? Jadi kan hanya penempatannya saja yang dimodifikasi Hanya penempatannya dimodifikasi Terus kemudian juga apakah ada pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan bagaimana untuk melayani penumpang atau bagaimana? Jadi ini karena hal baru ya Kang Jadi belum ada pelatihan yang cocok untuk ini Jadi masih berdasarkan modifikasi kita sendiri Modifikasi dan pengalaman ya? Betul Oke Yang urgent atau yang urgent dari persiapan untuk arus mudi tahun ini seperti apa? Kita fokus kepada iklim nih Karena kan iklimnya ini sekarang berubah-berubah dan lain-lain Karena sangat erat hubungannya dengan keselamatan penerbangan Itu yang kita antisipasi awal Kemudian yang kedua Sepertinya jumlah tahun ini Untuk yang melakukan perjalanan mudik Ataupun nanti di arus balik itu 10% lebih tinggi dari tahun lalu deh Kenapa? Karena di tahun ini ketersediaan armada pesawat udara juga sudah bertambah di Indonesia Sehingga saya yakin nanti dari Kalimantan Selatan atau dari Banjarmasin ini pasti nambah lagi Kalau tidak salah Menhubi itu mengatakan bahwa akan menyiapkan 412 armada Betul kan? Kalau tidak salah seperti itu Untuk di Bandara Samsun Dino seperti apa? Ya di tempat kita itu sudah ada 78 pesawat yang kira-kira akan membantu untuk arus mudik Ini yang sudah ikut mendaftar loh Kang Maksudnya sudah melaporkan kepada kita Oh oke Ya 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 Ada perbedaan karakter nggak Pak dengan bandara-bandara lain? Mungkin seperti itu Karakternya untuk arus mudik di tahun ini seperti apa? Ada Kang Jadi uniknya di Bandara Samsun Dino ini Masyarakat Kalsel ini akan mengalami dua kali lonjakan penumpang Yaitu di hari sebelum hari raya itu banyak orang yang luar pulau yang bekerja di Kalimantan Selatan pulang Nah kemudian setelah hari raya ada lagi lonjakan penumpang karena banyak orang-orang yang dari luar pulau yang sudah tinggal di Kalimantan Selatan ini Ada dua gelombang Ada dua gelombang Ada dua gelombang Iya Dan itu di prediksi akan tinggi juga Karena mengatakan Sepertinya begitu Kalau melihat dari historical tahun lalu Iya Kang Itu lumayan tinggi Lumayan tinggi Lumayan tinggi Apalagi dengan sekarang PPKM sudah tidak ada Seperti itu Kemudian persyaratan-persyaratan yang seperti halnya yang kemarin Sudah ringan lagi Sudah ringan Seperti itu Itu akan semakin tinggi mungkin di prediksi seperti itu Sepertinya begitu Oke Diperkirakan nih Kalau misalkan Pak Doni melihat dari tahun sebelumnya Puncak arus mudik di Bandara Samsun Dino kapan? Kalau puncak arus mudiknya itu di hari Hamin 3 Hamin 5 sampai Hamin 3 Itu sudah puncak lah biasanya Berarti itu standar aja berarti ya Standar Tapi biasanya juga menyesuaikan dengan cuti lebarannya Karena tahun ini kan ada cuti lebaran yang diajukan oleh Menteri Perhubungan ya kemarin Betul Kemarin kami lihat sih ada pengaruhnya tapi kecil Tidak signifikan Kenapa? Karena memang demografi penumpang di Kalimantan Selatan ini Banyakan sektor swasta Sementara yang cuti bersama ini pengaruhnya sama ASN, anak sekolah Betul Nah ini di tempat kita ada sih pergerakan tapi tidak signifikan lah nilainya Paling 1 atau 1,5% Oh berarti yang ini mungkin jumlah lonjakan penumpang itu lebih banyak yang kedua atau yang pertama nih? Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya gitu Kalau tahun ini kayaknya yang pertama deh Yang pertama ya Kutakatik data yang ada dan kebetulan kita di instruksikan dari kantor pusat itu bagaimana cara bisa memaksimalkan jumlah source kamu dengan kebutuhan operasional gitu Karena kemarin penumpangnya landai atau rendah ya jangan petugasnya dikasih ke penumpang yang tinggi gitu Akhirnya banyak petugas yang bekerja tapi tidak tahu mau melakukan apa Nah sehingga kita kutakatik-kutakatik kemarin ketemulah rumusan Kayaknya kita menyesuaikan deh kalau trafficnya sekian maka petugas yang jaga sekian Supaya tidak mempengaruhi kecepatan pelayanan, tidak mempengaruhi kualitas pelayanan Itu sebenarnya yang kita mau maksimalkan Kalau untuk rain infection apakah itu berkaitan dengan pesawat dan bandara apakah itu sudah akan dilakukan? Kemarin Kita akan kembali sendara setelah jendak ikan berikut ini Terima kasih saudara masih di Sapa Kalso Kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama General Manager dari Angkasa Pura 1 Bandara Samsudinur Pak Doni Subardono Pak Doni tadi dikatakan bahwa rain inspection untuk pesawat dan bandara itu berbeda atau bagaimana? Rain inspection atau inspeksi keselamatan memang agak sedikit berbeda kan Karena kan kemarin sudah dilakukan oleh kantor otoritas wilayah 3 Surabaya karena Bandara Samsudinur ini termasuk wilayah pengawasan otoritas bandara wilayah 3 di Surabaya Nah kemarin sudah datang staff dari keselamatan untuk mengecek kesiapan fasilitas keselamatan di Bandara Udara Kemudian hari ini per hari ini juga datang dari divisi keamanannya Jadi selain keselamatan keamanannya juga diinspeksi Nah untuk pesawat itu juga agak unik karena pesawatnya kan ya pasti yang digunakan itu-itu saja Jadi mungkin yang melakukan Jakarta Yang melakukan Jakarta? Iya Untuk uji kelayakannya? Uji kelayakan kayaknya untuk keselamatan Kalau untuk bandara bagaimana? Bandara sudah ada nanti dari otoritas bandara wilayah 3 kemarin juga sudah melakukan inspeksi Untuk kesiapan semua runway-nya, lampunya, kemudian fasilitas pendukung keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran kan Itu penting juga Kemarin kesiapannya semua sudah di cek Dan Alhamdulillah Sengsu Dunur masih dalam tarap memenuhi syarat untuk keselamatan Memenuhi syarat untuk keselamatan dan ready ya Pak? Dan siap Dan siap ya? Dan emang harus siap? Harus siap Harus siap Oke, apa nih yang diutamakan dari infeksi yang tadi itu ya? Untuk pemeriksaan bandara, untuk kelayakan bandara itu seperti apa? Untuk utamakan, untuk menyakutkan keselamatan pesawat Atau even semuanya itu merangkai semuanya utama? Iya Kang, karena kan ini apa ya? Semuanya itu main, memang semuanya itu utama Nah, contoh dari pesawat landing kan ada runway-nya ya Betul Runway-nya di Bandar Samsuddin berapa? 2.500 Kang? 2.500? Iya, cukup lah untuk 737 yang sekarang ini sudah bagus Bahkan 320 pun sebenarnya bisa kalau cuma tipe 200, tipe 300 gitu bisa Nah, di runway sendiri ini kan ada kekesatan kan? Jadi kalau runway-nya terlalu licin itu juga bahaya Nah, ini ada maintenance-nya Kemudian belum lampunya Lampu pendaratan, membantu pendaratan Kemudian markanya Nah, itu semua dicek tuh Apalagi musim hujan ini kan agak tidak bisa ditebak nih kita nih Musim-musim ini Nah, ini sangat berbahaya kalau markanya tidak jelas Kemudian di musim yang agak sedikit licin Nah, ini membahayakan keselamatan kan? Nah, itu yang tidak kami harapkan Sehingga kemarin para inspektor itu datang benar-benar memastikan Markanya bagus, lampunya bagus Kemudian runway-nya juga tidak dalam kondisi licin gitu Tapi kan susah kalau misalkan itu Apa dampak dari licin atau penyebab dari licinnya itu kan kena apa? Gini kan, kalau pesawat landing itu Biasanya kan rodanya itu nempel di situ kan tuh Karena roda itu karet Nah, kalau roda itu menumpuk di satu titik itu kan Runway itu ada yang titik-titik tertentu yang disiapkan untuk pesawat menyentuh darat Namanya touchdown zone Nah, biasanya di titik-titik itu tukang Banyak karet yang nempel Nah, kalau karetnya ini atau kita sebutnya rubber deposit ya Rubber deposit ini menumpuknya semakin tebal, licin ya kan Berarti itu harus dibersihkan gitu kan? Iya Dan secara periodik kita selalu bersihkan itu Berapa lama itu periodiknya? Ada 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan? Inspeksi runway itu kita lakukan tiap hari kan? Oke Tapi kalau dari apa Berdasarkan laporan inspeksi itu Wah, ini sudah titik levelnya membahayakan Itu besoknya segera kita lakukan rubber deposit Apa namanya, menghilangkan rubber deposit Menghilangkan rubber deposit Itu yang paling penting ya Pak? Penting kan Penting ya? Kalau misalkan ya naudubillah sampai ada terpilih dan seperti itu ya Ya naudubillah lah Oke Kalau yang tadi kemudian untuk dari kesiapan bandara dari runwaynya Kemudian juga lampunya dan sebagainya Untuk di dalamnya sendiri Untuk di penumpangnya Seperti apa nih? Iya Kang Jadi untuk hal baru sih belum ada Kang Kita masih Cuman kita akan tingkatkan kualitasnya Seperti kebersihannya Tentu kita akan tingkatkan Kemudian ada beberapa sentuhan kalsel nih Yang sedang saya dorong nih Kang Apa tuh? Jadi ada Kalau kita landing di Samsudino Enggak berasaan ini ada di bandara mana Kayaknya sama aja gitu Nah ini sekarang ada beberapa tiang yang sudah kita kasih Stiker sasirangan Sehingga orang sudah tahu Wah ini bandara Banjarmasin Betul Ada kekasan dari Kalimantan Selatanya Ini akan kita dorong terus Kemudian nanti mungkin di hari raya ada Beberapa pertunjukan-pertunjukan yang khas Banjarmasin Yang akan kita dorong Untuk ikut membantu menghibur masyarakat yang berangkat Di ruang tunggunya ya? Di ruang tunggu Kang Di ruang tunggu Siap Ini soalnya menarik juga Kalau misalkan nunggunya lama Kemudian tiba-tiba Tapi kalau sekarang sih agak jarang delay di sini Agak jarang Kecuali kalau misalkan emang terjadi cuaca buruk Yang sangat menakutkan seperti itu Dan kita kan gak bisa apa-apa ya Pak Jangan dilawan deh Kang Karena kan keselamatan nomor satu Iya betul Ngapain kita buru-buru tapi tidak selamat kan Nah kalau cuaca itu memang tidak bisa dilawan Jadi mesin secanggih apapun dengan cuaca pasti kalah gitu Lebih baik ngalah saja kita gitu Untuk take off sama ini apa landingnya Take off landing Itu dari timur barat ya? Itu depends dari angin Kang Karena biasanya kan ada dua tipe nih Ada tailwind ada headwind ya Dia mau menghadapi angin atau mau mengikuti arah angin Tapi kalau anginnya itu sudah tinggi Biasanya gak berani Kapten harus lawan angin Jadi supaya membantu mengangkat Jadi nanti tergantung dari petugas towernya Yang akan menyiapkan mau take off dari timur atau barat itu Kang Ya betul Timur dan barat ya Dan itu pun tadi yang dikatakan ada titik licinnya itu harus dibersihkan juga Betul Kang Berarti sangat-sangat harus emang teliti ya Pak ya Untuk di bandara ini untuk di penerbangan ini Ada istilahnya Bapak sudah memprediksi mungkin berapa banyak jumlah penumpang Yang akan nantinya berangkat dan datang nantinya ke Kalimantan Selatan? Kemarin itu di titik tertinggi Ada di angka 6 ribu 6 ribu penumpang sehari Berangkat saja Kang Berangkat saja? Ya jadi kalau berangkat pergi sekitar 10 sampai 10 Karena tadi itu ya Karena Kalimantan Selatan kan memberangkatkan Memberangkatkan Jadi 6 ribu? Di titik tertinggi loh Kang Jadi di satu hari tertinggi itu 6 ribu? Nah untuk tahun ini mungkin saya pikirkan lebih Lebih ya? Iya Wow Bisa mencapai tahun 1500an sampai ini Iya Tapi bisa jadi seperti itu ya Pak? Bisa Tapi gak usah khawatir Kang Karena bandara kita juga baru saja meningkat menjadi 7 kali lipat Sehingga kapasitasnya masih nyaman dan aman-aman saja Iya kapasitas nyaman dan aman saja Pak ya Kita akan kembali saudara setelah jeda iklim berikut ini Terima kasih saudara masih di program Sapa Kausal Dan kita kembali lagi melanjutkan di penbincangan pagi hari ini Pak Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kesiapan Di segmen 1 sudah kesiapan Kemudian di selanjutnya segmen 2 itu tentang bandara juga seperti itu Sekarang masuk ke penumpangnya Nah kembali lagi tadi bahwa akan terjadi lonjakan penumpang 10% Betul Dibanding di tahun yang lalu seperti itu Antisipasi pasti sudah akan dilakukan nih seperti itu Polanya akan seperti apa Kemudian tidak terjadi penumpukan penumpang akan seperti apa Itu boleh diceritakan seperti apa? Ya jadi memang karena yang lalu-lalu itu Biasanya umumnya pembeloting pegawai satu hari Umpama nih Kang Yang bekerja 8 gitu Maka nanti siang 8 lagi Malam 8 lagi Kalau besok ini kita akan sesuaikan nih Biasanya penumpang rame di jam berapa nih Biasanya kan di siang dan sore nih Nah nanti di siang dan sore ini akan ada lebih orang yang melayani penumpang Sehingga membantu prosesnya lebih cepat Pelayanan kualitasnya lebih baik Itu Kang mungkin insya Allah besok Jadi proporsional banget sih Proporsional insya Allah Melihat dari pandemi kemarin Pelajaran dari itu Kang Oke Kan biasanya itu Tapi kalau untuk posko kesehatan Posko dan sebagainya Itu udah-udah disiapkan Wajar Kang Jadi itu memang standar Jadi posko kesehatan nanti ada dari kantor kesehatan pelabuhan Pasti akan mensupport kami Kemudian ambulans juga akan kita rapatkan di dekat terminal Kalau ada apa-apa biar bisa escape cepat gitu Kemudian cuaca juga Kang Akan ada BMKG juga stand by bareng kita Karena sekarang cuaca Betul Kang Lumayan berubahnya cepat Lumayan cepat Dari panas langsung masuk hujan Langsung hujan Betul Nah itu bagaimana Pak Dari BMKG udah ada koordinasi dan sebagainya Terus selalu Kita kan selalu koordinasi dengan BMKG Kalau ada perkiraan cuaca yang tiba-tiba ekstrim Nah kita akan melihatnya sesuai dengan standar keselamatan Kang Karena dilihatnya di jarak pandang Captain Pilot Itu nanti ada ukuran yang bilo minima Bilo minima itu di bawah standarnya pilot untuk melihat jarak pandang itu Maka airport akan kita tutup demi keselamatan Berapa jaraknya Pak? Lima ratus ya Lima ratus meter Lima ratus meter Jarak pandangan? Ya Maksimal ya Minimal ya Minimal ya Nanti kalau di bawah itu ya Tahan dulu Oke Makanya bisa delay juga ya Pak Iya Tapi kan Demi keselamatan Demi keselamatan Bisa Iya Apapun bisa dilakukan ya Pak Betul Dan Captain Pilot juga Sebagian besar mintanya seperti itu Supaya selamat Ya udah SOPnya ya seperti itu Iya Oke Untuk pengamanan di bandara sendiri Pak Apakah dari kepolisian ataupun dari TNI Biasanya kan juga dilebatkan begitu Iya Jadi untuk jadwal tahunan sih Beliau-beliau akan bergabung Semua TNI Polri akan jadi satu di dalam posko yang sudah kita siapkan Ada di situ Akan ada terjadi penambahan jam operasional penerbangan gak Pak? Oh jelas Kang Pasti Itu kita akan menyesuaikan Dari sekarang saja yang beroperasi di bandara Samsunul ini Kalau diperhatikan Kita masih di atas jam operasi bandara-bandara di Pulau Jawa Masih di atas? Ya Karena kita ini sampai jam 10 malam Di Surabaya itu baru sampai jam 8 atau 9 Jogja juga jam 8 atau 9 Kita sudah sampai jam 10 Oh kenapa itu Pak? Ya Dulu saya berpikir begini Kita ini bukan prioritas utama untuk tujuan penerbangan Karena kalau ada pengusaha punya satu pesawat Pasti dia terbangnya ke Jakarta-Bali Kalau dia punya dua maka Jakarta-Surabaya Tiga dia ke Makassar Nah keempat baru Banjarmasin dan lain-lain kan gitu Nah kalau kita sama dengan mereka Kita gak akan ke bagian pesawat untuk terbang ke sini Kasian nanti Kalau Kalimantan Selatan gak dilayani Nah kalau kita buka lebih jauh Setelah selesai digunakan mereka Masih digunakan satu rate lagi ke Kalsan Oh masih ada satu rate Iya lumayan kan Lumayan Lumayan Sekarang Berapa pesawat yang disiapkan untuk lebaran tahun ini? Ya untuk kemarin itu sudah 78 pergerakan 78 pergerakan Iya yang kita prognosakan Kita perkirakan seperti itu 78 pergerakan Jalan Sarim berarti lebih dari Ya dibagi dua itu kan Oh iya Iya 39-40 ya Hampir 40 Hampir 40 ya 40 penerbangan berarti Iya Itu yang paling tinggi dimana Pak? Jakarta 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 biasanya Yang kedua Surabaya Nah Surabaya ini Ya itu Jakarta-Surabaya itu saling salib lah Iya salib-salib Iya emang Banyak ya Favorit dari situ ya Kemana lagi Pak? Setelah itu Semarang dan Jogja Semarang dan Jogja Oke oke Tadi diprediksi 10% Kemudian juga ada jam Apa? Ada penambahan jam operasional penerbangan Seperti itu Berarti untuk penumpang juga mungkin agak-agak sedikit Enggak khawatir gitu ya Seperti itu gitu ya Ada enggak Pak Tips atau misalkan yang lebih bagusnya Supaya kita tidak berangkat juga buru-buru dan sebagainya Untuk arus mudik seperti ini bagaimana Pak? Iya jadi Minimal Datang ke bandara itu Dilihat 2 jam sebelum penerbangannya Jadi supaya nanti tidak buru-buru Kemudian sekali lagi Ingatkan lagi bahwa Bawa ID yang benar Bawa identitas diri yang benar Supaya prosesnya lebih mudah Kemudian Jangan menggunakan nama orang lain Nah ini boleh enggak nih saya sekaligus ngomong nih Kang? Boleh, boleh silahkan Kalau beli di Calo Itu Anda benar-benar dirugikan Karena sebenarnya Calo sendiri pun tidak bisa mencari cheat itu Sekarang beli tiket online gampang kok Aksesnya nanti kalau ada di bandara agak susah Ada posko kita Silahkan tanya di posko nanti akan kita bantu Daripada dia beli melalui perantara orang lain Harganya lebih mahal Kadang-kadang disuruh berangkat dengan menggunakan nama orang lain Nanti bisa di stop di bagian keamanan dia jadi enggak bisa berangkat Kan jadi rugi dua kali Iya Karena namanya beda sama KTP Betul Kang Nah ini yang mudah-mudahan janganlah Jangan dilakukan Nah akan ada posko kami Silahkan tanya di posko nanti posko akan membantu Oke Ada lagi mungkin yang harus disiapkan untuk calon penumpang Supaya tidak terjadi penumpukan dan sebagainya Mungkin di bawah aja ya Kang ya Jadi angkutan udara adalah angkutan umum Sehingga saya minta kepada calon penumpang ini Mementingkan kepentingan umum Karena di dalam pesawat itu Ini ada kepentingan umum yang harus kita jaga sama-sama Jangan membawa barang-barang yang bau menyengat Karena untuk kepentingan umum Bukan hanya kita disitu ada orang lain Kemudian jangan juga membawa hewan-hewan peliharaan Kadang-kadang ada orang yang berpendapat bahwa Masa saya satu ruangan sama hewan Itu tersinggung Kang Nah kalau dia sih gak masalah Tapi orang lain kan ada disitu Ada orang lain Betul Kita jaga bersama Jadi itulah bedanya angkutan umum Kita tidak boleh egois Mungkin itu Kang Tapi untuk protab masuk ke bandaranya Beda dong dengan masa pandemi yang kemarin ya Pak Kalau kemarin kan lebih ketat Betul Kang Banyak antrian Banyak antrian Kalau sekarang enggak ya Pak Sekarang sudah enggak Kang Insya Allah lancar semua Langgar bawahnya Oke Terima kasih Pak Doni Perbincangan di pagi hari ini Mudah-mudahan juga Untuk persiapannya Dan arus mudik di bandara Samsung Dino Juga lancar semuanya Amin Terima kasih Pak Doni Amin Demikian saudara Perbincangan di pagi hari ini Dalam program Sapa Kaso Kita kembali lagi di episode Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam program Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton